assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke guys kita saksikan video berikut ini guys thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahihi ajmu'in Wa alhamdulillahirrahmanirrahim Perkenalkan nama saya Muhammad Sabiqbaliyah Saya mahasiswa Komtata Negara Fakultat Syariah Uwin Maulana Malik Ibrahim Alam Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang poligami di Indonesia itu sendiri Mungkin teman-teman itu sudah tahu apa itu poligami Apa itu pernikahan Dan bagaimana syarat-syaratnya Dan nanti saya akan menjelaskan lebih lanjut di sesi kali ini Nah perlu kita sadari bahwasannya di Indonesia ini sudah Mau tidak mau melegalkan poligami Tidak ada larangan untuk berpoligami Akan tetapi bersyarat Nah pada kesempatan kali ini Mungkin saya akan menyampaikan tentang perspektif Aspek-aspek hukumnya yang ada di Indonesia Pertama yaitu dari hukum positif Yang kedua yaitu tentang perspektif kompilasi hukum Islam Dan yang ketiga secara hukum Islam itu sendiri Baiklah teman-teman Langsung saja Kalau bicara tentang poligami di Indonesia itu Mestinya ada hukum positifnya Atau ada undang-undangnya Dimana? Yaitu kita lihat di undang-undang nomor 1 tahun 1974 Di pasal 3 ayat 2 Nah disini diterangkan bahasanya Poligami itu adalah Apabila orang atau seorang suami itu Mau menikah dengan istri lebih dari dua Atau lebih dari satu Itu harus ke pengadilan Dan di pengadilan ini sendiri Pada pasal 3 ayat 2 Itu menyatakan bahasanya Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami Dengan syarat apabila pihak-pihak yang Bersangkutan itu menghendaki Nah ini secara hukum positifnya Atau berdasarkan undang-undang yang ada di Indonesia Kemudian Pihak-pihak yang bersangkutan ini sendiri Itu apa saja Atau siapa saja Nah pihak-pihak yang bersangkutan ini Itu adalah mencakup Harus ada suami Kemudian harus ada istri Yang pertama Itu adalah pihak-pihak yang Berhendak Atau Orang suami ini Menghendaki Untuk Apa Mencari istri lagi Atau Pengen beristri lagi Kemudian yang Si istri ini tadi Yang istri yang pertama ini Menghendaki Akan suaminya Ingin Poli Poligemi Kemudian Secara kompilasi hukum Islam Di sini Diterangkan bahasanya Sebelumnya teman-teman Ini lihat pada Bab ke-9 Pasal 55 Ayat 1-2 Nah Ayat 1-2 ini Ayat 1 Menerangkan bahasanya Tentang Pengertian poligami itu sendiri Tadi Sama kayak tadi Dijelaskan Kemudian Yang kedua ini adalah Persaratannya Persaratannya itu harus Yang pertama Suami itu Diwajibkan Untuk Adil Dalam Berumah tangga Atau Ketika Beristri Lebih dari Satu Itu harus Adil Jika tidak adil Maka Dilarang Atau Enggak boleh lah Kata kita itu Enggak boleh Untuk berpoligami Karena Enggak adil Kemudian Untuk Pasal 3 Itu tentang Larangan Nah Pasal 55 Ayat 3 ini Tentang larangan Kan tadi sudah dijelaskan Pasal 1 Itu tentang Ketentuan umum Ketentuan umum Bahasanya Poligami itu apa Itu dijelaskan Pada pasal 1 Pasal 2 itu Mengenai Syarat-syaratnya Poligami itu Harus Adil Kemudian Yang ketiga itu Larangan Larangan bagi orang yang tidak membuat adil Maka jangan Poligami Maka tidak boleh Poligami itu Kemudian Secara hukum Islam Ketika berbicara tentang Hukum Islam itu Maka kita tidak terlepas dari Al-Quran Hadis Dan ilmu fikih Nah Secara hukum Islam Itu Poligami Sudah diterangkan Di dalam Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 3 Nah Bisa Anda Baca sendiri Di rumah Atau Bisa Dilihat Sendiri Bahasanya Poligami ini Sendiri Sudah Lama Dijelaskan Di dalam Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 3 Yang berbunyi Fankih Fankih ma'atubalakum Minan Nisa'i Matna Watulatha Warubah Makan Nikahilah Wanita Wanita 2 3 Atau 4 Nah tetapi kita tidak bisa fokus disitu saja Tetapi ada ayat selanjutnya Yang mengatakan bahasanya Ada syarat untuk mempoligami Yang mana terusan ayat tersebut adalah Fa'in kiftum allata'adilu fawahidah Nah disini merupakan pengecualian daripada poligami itu sendiri Itu adalah syarat daripada poligami itu sendiri Dan maka apabila kamu tidak bisa berlaku adil Maka fawahidah Maka nikahilah satu orang istri saja Nah mungkin itu teman-teman yang dapat saya jelaskan Poligami ini sungguh merupakan suatu Apa ya Bukan lagi sunnah ya Akan tetapi ini merupakan jika kita itu tidak bisa mengendalikan gawa nafsu Kemudian banyak hikmahnya sebenarnya yang bisa kita petik dari poligami ini sendiri Namun poligami ini bukan tanpa syarat Melainkan ada syarat-syaratnya Yang tadi sudah dijelaskan harus bersikap adil kepada istri-istrinya Istri yang pertama, istri yang kedua, istri yang lain-lain Itu harus berlaku adil Kalau kita tidak adil maka jangan poligami Oke Demikian yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya Mohon maaf teman-teman Wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Rabi Ahmad Suttomo Jurusan Hukum Tata Negara Ini saya 1723 0077 Di sini saya akan menguraikan beberapa tentang poligami Jadi di dalam Islam seorang muslim itu diperbolehkan menikahi lebih dari satu istri Tapi pada umumnya kita dibatasi hanya pada empat istri Karena tidak ya dilarang kalau misalkan menikahi lebih dari empat istri Ada beberapa alasan dan alasannya itu ya bermacam-macam atau beragam-ragam Salah satu alasannya ya bahwa kita tidak sopan Kalau misalkan menikahi lebih dari empat istri Tidak seperti Rasulullah Rasulullah sendiri itu baru Hanya satu orang yang diperbolehkan untuk menikahi lebih dari empat istri Setelah itu kita tarik lagi ke dalam KHI Kompilasi Hukum Islam Dalam kompilasi hukum Islam sendiri ada syarat yang harus dipenuhi Syarat utamanya adalah Jika seorang suami ingin melakukan poligami Maka seorang suami tersebut harus bisa berlaku seadil-adilnya terhadap anaknya dan juga istrinya Itu dicantumkan di dalam pasal 55 kompilasi hukum Islam Dan seorang suami harus bisa melaksanakan semua itu Dan suami yang hendak mempunyai istri lebih dari satu itu harus meminta izin ke pengadilan agama Jadi jika seorang suami ingin melakukan poligami seorang suami itu harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari peradilan agama Bagaimana alurnya? Jadi yang pertama seorang suami itu meminta izin terhadap istrinya Lalu membuat sebuah surat Yang isinya adalah persetujuan antara suami dengan istri ke pengadilan agama Ketika istri itu sudah menandatangani ataupun sudah mengizinkan Itu artinya seorang suami bisa melaksanakan poligami Sah secara Islam dan sah menurut hukum Menurut hukum di Indonesia ataupun menurut kompilasi hukum Islam hal tersebut adalah benar Berikutnya pula menurut hukum positif Jadi di dalam undang-undang perkawinan yaitu undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 4 Itu mengatakan bahwa jika seorang suami ingin mempunyai istri lebih dari satu Maka seorang suami harus mengajukan permohonan kepada pengadilan agama Pengadilan agama yang ada di daerah setempat Begitupun menurut syarat-syaratnya Syarat-syaratnya juga diatur di dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 Yang mana tidak beda seperti yang diatur oleh kompilasi hukum Islam Jika kita bedakan antara hukum positif dengan hukum Islam Itu sangat berbeda jauh Di dalam Islam kita akan dengan sangat mudah melaksanakan poligami Tetapi di dalam hukum positif itu poligami itu dipersulit Aduh ya Allah Aduh ya Allah Dipersulit seperti apa? Dipersulit dalam hal perizinan Jadi kalau misalkan di dalam hukum Islam Itu seorang suami bisa langsung menikahi lebih dari satu istri Sementara di dalam hukum positif itu tidak bisa Jadi seorang suami itu harus mempunyai izin terlebih dahulu Dan mengajukan permohonan kepada pengadilan agama di daerah setempat Mengapa hal demikian terjadi? Ya wajar saja Karena di Indonesia itu mengatur, menganut asas monogami Dimana di dalam suatu pernikahan seorang suami itu harus mempunyai cukup satu istri saja Tidak boleh lebih dari itu Karena apa? Karena ya memang pada faktanya seorang istri Ataupun seorang wanita itu tidak sanggup ketika seorang suami Ketika suaminya itu menikahi istri yang lainnya Indonesia ataupun undang-undang pekat terhadap hal demikian Oleh karena itu di dalam hukum positif itu sedikit dipersulit Agar ada keadilan di antara wanita dengan laki-laki Bukan karena hal itu tidak adil ataupun tidak benar Akan tetapi hukum positif di Indonesia itu meminimalisir agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Ataupun sesuai fakta yang ada Bahwa jika seorang istri itu melihat suaminya mempunyai istri lebih dari satu Maka kebanyakan seorang wanita nantinya akan sakit hati karena hal-hal tersebut Mungkin itu saja beberapa hal yang ingin saya uraikan mengenai poligami Dalam perspektif hukum Islam Ataupun kompilasi hukum Islam dan juga hukum positif Beserta sedikit beberapa perbedaannya Itu saja dari saya semoga bermanfaat Ilmu dan bakti kuberikan adil dan makmur kuberjakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Rizky Jan Pradana Nomor NIM 172 30070 Kelas Hukum Tata Negara AB Saya akan membuat video untuk menuntaskan tugas UTS Hukum Perdata Islam Indonesia Yang akan membahas tentang poligami Dari segi hukum Islam dan hukum positif Poligami adalah fenomena kehidupan yang terjadi di sekitar kita Istilah poligami sering terdengar Namun tidak banyak masyarakat yang dapat menerima keadaan ini Kata poligami sendiri berasal dari kata Yunani Yaitu poligami Yaitu poli berarti banyak dan gami berarti laki-laki Jadi arti dari poligami adalah laki-laki yang beristri Lebih dari satu orang wanita dalam satu ikatan perkawinan Seperti seorang suami mungkin mempunyai dua istri atau lebih pada saat yang sama Sangat banyak wanita yang menolak terjadinya poligami dalam keluarganya Dengan berbagai alasan yang diakininya Namun terdapat pula beberapa wanita yang menerima konsep poligami dalam keluarganya Terdapat beberapa contoh poligami yang didukung oleh istri Seperti memilihkan calon istri atau bahkan istri pertama yang meminangkan wanita lain untuk suaminya Yang pertama poligami dalam hukum Islam Pada dasarnya asas perkawinan dalam Islam adalah monogami Hal ini dapat dipahami dari surat Anisha ayat 3 Kendati Allah SWT memberi peluang untuk beristri sampai 4 orang Tetapi peluang itu dibarengi oleh syarat-syarat yang sebenarnya cukup berat Untuk ditunaikan kecuali oleh orang-orang tertentu saja Allah SWT membarengi kebolehan berpoligami dengan ungkapan Jika kamu takut atau cemas Tidak akan dapat berlaku adil Maka kau inilah satu perempuan saja Firman Allah SWT surat Anisha ayat 3 tersebut Selalu dibahami sebagai dasar kebolehan berpoligami Dalam ayat tersebut untuk kebolehan berpoligami hanya dipersyaratkan dapat berlaku adil Hal ini dibahami secara kontradiktif Dari mahfum ayat yang jika diungkapkan secara lengkap Akan menjadi Jika kamu tidak yakin dapat berlaku adil Cukupkanlah dengan istri satu saja Namun apabila kamu benar-benar yakin akan dapat berlaku adil Silakan menikahi perempuan 2 atau 3 atau 4 Sebagai istrimu Lalu syarat-syarat dan alasan-alasan hukum kebolehan berpoligami yang kita temui dalam hukum Islam dewasa ini Merupakan hasil istihad para ulama dalam lingkup kajian fikih Sehingga tidak tertutup kemungkinan untuk mentransformasikan keadaan hukum positif Sebagai hukum Islam yang bercorak lokal Dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan hukum masyarakat Islam setempat Seperti di Indonesia Layarnya kompilasi hukum Islam dalam rangka Pembentukan unifikasi hukum Islam yang berlaku bagi Muslim Indonesia Lalu selanjutnya Poligami dalam hukum positif Di dalam pasal 49 undang-undang nomor 7 tahun 1989 Yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 Dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 Menyatakan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang Memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam Di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sodako, dan ekonomi syariah Pada penjelasan pasal 49, alinea kedua dijelaskan pula bahwa Yang dimaksud dengan antara orang-orang yang beragama Islam adalah Termasuk orang-orang atau badan hukum yang Dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam Mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama sesuai Sesuai dengan ketentuan pasal ini Kemudian pada penjelasan huruf A pasal ini Dinyatakan bahwa Yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur Dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku Yang dilakukan menurut syariah Yang antara lain adalah izin beristri lebih dari seorang Izin beristri lebih dari seorang istilah Yang umum digunakan adalah izin berpoligami Dalam penjelasan pasal 49, alinea kedua Sebagaimana di atas dinyatakan termasuk dalam lingkup pengertian perkawinan Dan tentunya menjadi kewenangan absolut pengadilan agama Sepanjang subjek hukumnya adalah orang-orang Islam dan perkawinan Yang dilakukan menurut syariat Islam Atas dasar kewenangan yang diberikan undang-undang Sekian dari saya Terima kasih Mohon maaf bila banyak kesalahan Wabillahi taufiq walidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih